Selamat datang di serial video pembelajaran PAMSIMAS. Dengan pandemi COVID-19 saat ini, kegiatan kita harus disesuaikan sehingga dapat mengakomodir tindakan pencegahan COVID-19 selama masa program PAMSIMAS. Di video ini, kita akan membahas pembukaan rekening KKM, penetapan SKBLM, review dan revisi RKM, pengadaan barang dan jasa, penyusunan PKS, serta perubahan substansi dan format PKS selama pandemi. Mari kita mulai pembelajaran kita. Pembukaan rekening KKM merupakan rangkaian proses persiapan pencairan dana BLM yang dilakukan segera setelah SK penetapan desa. Ketentuan rekening KKM adalah ditandatangani oleh tiga spesimen, yaitu Koordinator KKM, Ketua Satlak dan Pendahara. Syarat penarikan dana di rekening KKM harus dicatatkan pada buku rekening, yaitu pada saat penarikan harus dihadiri minimal dua dari tiga penandatangan spesimen. Pada saat penarikan harus melampirkan rencana penarikan dana di bank RPDB yang sudah diverifikasi oleh fasilitator masyarakat dan fasilitator senior dan diketahui oleh distrik koordinator. Ketentuan tersebut sebagai salah satu alat kendali atas pengelolaan dana BLM. Syarat-syarat dokumen dalam pembukaan rekening adalah Berita acara pembentukan KKM yang sudah dicatatkan ke notaris, Fotokopi KTP ketiga penandatangan spesimen, SK penetapan desa, dan format RPDB. Strategi pembukaan rekening di masa pandemi COVID-19 bisa dilakukan dengan cara tim FM atau ROMS Kabupaten berkoordinasi dengan pihak bank untuk mendapatkan informasi tentang kemudahan layanan pembukaan rekening. Antara lain, Pembukaan rekening tidak harus menghadirkan KKM, Syarat dokumen pembukaan rekening dan syarat penarikan dana dapat dikirim melalui email, kemudian bank membuatkan nomor rekening. Tanda tangan spesimen dilakukan setelah situasi aman. Untuk menghindari antrian, dan jika lokasi desa-desa ke Kabupaten tidak terlalu jauh, pembukaan rekening bisa dilakukan secara kolektif di Kabupaten. DC mengundang pihak bank ke kantor DC, dan KKM secara bergantian dapat melakukan pembukaan rekening. Data rekening KKM yang terdiri dari nama, nomor rekening, dan nama bank ini akan digunakan untuk menyusun SK penerima BLM. SK penerima BLM ini ditetapkan dengan mengikuti alur sebagai berikut. Terkait review RKM, mari kita tinjau kembali kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBN BLM. Pelatihan di tingkat masyarakat, administrasi dan keuangan, teknik sarana air minum dan sanitasi, termasuk materi pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat, disabilitas, promosi kesehatan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi, pengadaan alat pelindung diri, pembangunan sarana air minum dan sanitasi, air minum, sanitasi di sekolah dasar, sarana CTPS di tempat umum, misal Balai Desa, Pustu, Posyandu, pengadaan alat pelindung diri, peningkatan perilaku hidup bersih di masyarakat dan sekolah, produksi media promosi kesehatan, kampanye stop buang air besar sembarangan SBS dan cuci tangan pakai sabun CTPS, pemeriksaan kualitas air, pengadaan alat pelindung diri, BOP KKM, alat tulis kantor, biaya transportasi KKM dan SATLA, KKM di fasilitasi TFM dapat melakukan review RKM Desa Baru dan Desa Hibah, HKP dan HID sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Satu, pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun di tempat umum yang perlu diperhatikan antara lain, lokasi penempatan CTPS diutamakan di tempat umum yang belum terdapat sarana tersebut, seperti di Balai Desa, Pustu, dan Posyandu. Ketersediaan air Dalam hal ini dapat menggunakan jaringan perpipaan program PAMSIMAS yang sudah direncanakan atau menggunakan sumber air yang telah tersedia pada masing-masing tempat umum. Desain sarana CTPS harus mengikuti kaedah desain universal atau ramah untuk penyandang disabilitas. Biaya pembangunan sarana CTPS didapatkan dengan mengurangi item atau volume kegiatan atau pekerjaan dari rancangan rinci kegiatan atau RRK lainnya, sehingga tidak memerlukan perubahan nilai total RKM. Dua, penyesuaian nilai kontribusi masyarakat dalam RKM dapat dilakukan dengan dua cara. Adanya kesepakatan masyarakat untuk melakukan perubahan komposisi nilai kontribusi INKES dan INKIND untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di desa dan memperhatikan perbandingan komposisi kontribusi masyarakat sehingga jumlah kontribusi INKES dan INKIND tetap pada nilai minimal 20 persen. Tiga, penyesuaian jumlah dan sumber dana untuk biaya operasional KKM. Biaya operasional sebesar maksimal 4 persen dari nilai RKM ini umumnya berasal dari INKES masyarakat. Dana dapat dialihkan melalui pendanaan BLM APBN karena kontribusi INKES dapat berkurang sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Dalam skema terbaru ini, sumber dana BOP KKM dapat tersusun dari 4 persen seluruhnya dari BLM APBN, 2 persen INKES, 2 persen BLM APBN, 1 persen INKES, 3 persen BLM APBN. 4. Pengadaan alat pelindung diri APD Kegiatan ini diperlukan karena pelaksana kegiatan dan pekerja konstruksi membutuhkan alat pelindung diri atau APD ketika berkegiatan. Setiap pelaksana akan mendapatkan APD pribadi berupa 2 buah masker dan sarung tangan, serta APD yang bersifat umum, yaitu 1 buah hand sanitizer dan disinfektan di setiap lokasi kegiatan dan 1 unit termometer gun untuk 1 desa. Pengadaan APD ini masuk ke dalam RAB setiap kegiatan disesuaikan dengan jumlah peserta dan atau pekerja yang terlibat, khusus untuk pengadaan termometer gun masuk dalam RAB kegiatan SPA. RKM yang telah direvisi akan dievaluasi terlebih dahulu oleh ROMS Kabupaten, disetujui Pakem dan DPMU di Kabupaten, diverifikasi oleh ROMS Provinsi, dan diserahkan kepada PPK Air Minum, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini meliputi tahap persiapan dan pelaksanaan, di mana tahap persiapan terdiri meliputi 1. Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat. Rapat pembentukan dilakukan dengan peserta tidak lebih dari 5 orang dengan menerapkan tindakan pencegahan COVID-19, di mana peserta terdiri dari perwakilan, anggota KKM, tokoh masyarakat, Satlak, KPS PAMS, dan Kepala Desa. Output rapat ini adalah berita acara pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat. 2. Pemaketan dan Rencana Pengadaan Berdasarkan RAB pada RKM. A. Penyusunan pemaketan dan rencana pengadaan dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa didampingi oleh TFM. B. Untuk memenuhi prinsip dasar pengadaan, terbuka dan adil, penempatan pengumuman pengadaan, yaitu pada lokasi strategis dalam lingkungan desa, kantor desa atau balai desa, tempat ibadah, sekretariat KKM, dan lain-lain. C. Kegiatan ini yang dilakukan dengan menerapkan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19. 3. Sosialisasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa. Tim Pengadaan melakukan sosialisasi rencana pengadaan barang jasa, proses dan perkembangannya, prinsip keterbukaan dengan bertahap. Pertemuan warga dilakukan dengan berkumpul tidak lebih dari 5 orang dan menerapkan sosial distancing. Yang diundang dalam sosialisasi rencana pengadaan barang jasa adalah perwakilan RW dan tokoh masyarakat, natural leader. 1. Tim Pengadaan memasang pengumuman di tempat strategis dalam lingkup desa, kantor desa, pos kamling, tempat ibadah, sekretariat KKM, dan lain-lain. 2. Tim Pengadaan menyiapkan daftar toko, penyedia barang, jasa, kontraktor yang akan diundang mengikuti proses pengadaan dengan referensi daftar toko atau supplier yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten yang jumlanya cukup untuk menjamin adanya kompetisi minimal 3 toko atau penyedia barang atau jasa. 3. Tim Pengadaan menyiapkan dan mengirimkan surat permintaan penawaran untuk toko atau penyedia barang atau jasa yang akan diundang. Tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Tim Pengadaan dengan metode pemilihan langsung dengan cara Menyiapkan dan mengirimkan surat permintaan penawaran untuk toko atau penyedia barang atau jasa yang akan diundang. Pengiriman surat permintaan penawaran dan penyampaian surat penawaran dapat tanpa tatap muka, yaitu melalui media elektronik, misal telepon, faksimil, e-mail. Menerima surat penawaran, mengevaluasi, dan menetapkan calon pemenang pengadaan yang dilakukan dalam rapat, di mana rapat dilakukan dengan peserta tidak lebih dari 5 orang dengan memperhatikan tindakan pencegahan COVID-19 dan yang harus hadir sekurang-kurangnya perwakilan dari unsur, tim pengadaan, satlak, kader AMPL, koordinator KKM, toko masyarakat. Metode pengadaan lain yang tidak dijelaskan di sini tetap digunakan sesuai petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat. Informasi dalam penyusunan PKS BLM adalah 1. Nama, NIP PPK Air Minum, nomor, dan tanggal SK PPK. 2. Nama koordinator KKM dan akta atau pencatatan notaris. 3. Nomor daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA APBN. 4. Nomor surat keputusan PPK Air Minum, Satger pelaksanaan prasarana permukiman tentang penerima BLM. 5. Nomor surat keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR tentang penetapan desa sasaran program PAMSIMAS. 6. Rencana kerja masyarakat atau RKM desa. 7. Nomor pengesahan DPMU untuk RKM desa. 8. Jumlah dana PKS dan waktu penyelesaian pelaksanaan tugas. 9. Nilai kontribusi INKES dan INKAI. Penyusunan PKS dilakukan oleh Roms Kabupaten dan melalui proses verifikasi oleh Roms Provinsi. Selanjutnya, terdapat beberapa perubahan substansi perjanjian kerjasama atau PKS pada masa pandemi COVID-19 dibandingkan pada kondisi normal. Perubahan tersebut meliputi 1. Tambahan kewajiban KKM untuk menjalankan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. 2. Penyesuaian kewajiban INKES dan INKAI berdasarkan revisi RKM dan sesuai dengan kesepakatan masyarakat. 3. Tambahan tugas SATLAK sebagai satuan tugas pencegahan penyebaran COVID-19. 4. Perubahan tahapan pencairan dana BLM. 5. Yang terakhir, penarikan Termin 2 BAPPD tidak disyaratkan melampirkan bukti pelunasan dana INKES masyarakat. Selanjutnya, kita membahas tentang perubahan format PKS APBN pada masa pandemi COVID-19 serta beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan dalam penyusunan PKS. Yang pertama adalah tentang nomor PKS. Nomor PKS diisi sesuai dengan penomoran dari Satger Pelaksanaan Prasarana Permukiman. Selanjutnya disebutkan bahwa salah satu rujukannya adalah petunjuk teknis pelaksanaan program PAMSIMAS dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah tentang tabel jenis kegiatan, jumlah biaya, dan sumber pendanaan. Kolom kontribusi masyarakat nilainya adalah penjumlahan antara INKES dan INKAI. Selanjutnya, terdapat tambahan kegiatan berupa sarana CTPS di tempat umum dan dijelaskan pada poin berikutnya tentang berapa jumlah INKES dan jumlah INKAI serta persentasenya terhadap RKM sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Yang ketiga adalah tentang penambahan kewajiban KKM sebagai pihak kedua dalam PKS untuk melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS serta PKS harus berdasarkan persetujuan Kasatker Pelaksanaan Perasarna Permukiman Balai PPW. Yang keempat adalah tentang penambahan tugas Satlak PAMSIMAS sebagai Satgas Pencegahan COVID-19 yang harus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 desa. Yang kelima adalah tentang perubahan tahap penarikan termin menjadi dua tahap pada desa baru yaitu tahap 1 40% dan tahap 2 60% serta tidak mensyaratkan pelampiran bukti pelunasan dana INKES masyarakat pada saat pengajuan termin 2. Terakhir adalah tentang tahap penarikan termin 2 tahap pada desa HIDHKP yaitu tahap 1 50% dan tahap 2 50%. Umumnya proses penandatanganan PKS adalah sebagai berikut. 1. Pembacaan isi PKS Koordinator KKM atau TFM memahami isi PKS 2. Persetujuan PKS Dokumen PKS disetujui oleh KKM 3. Tanda tangan PKS Penandatanganan PKS oleh Koordinator KKM disaksikan oleh PPK Air Minum Dengan situasi pandemi COVID-19, proses tersebut disesuaikan sebagai berikut. 1. Telepon atau video call PPK Air Minum Penyerahan dokumen kepada PPK Air Minum dan Kasatker Pelaksanaan Dokumen dikirimkan oleh Tim Roms Kabupaten kepada Tim Roms Provinsi untuk ditindaklanjuti dan ditandatangani oleh PPK Air Minum dan Kasatker Pelaksanaan 4. Penyerahan kembali dokumen kepada KKM 1 rangkap dokumen dikirimkan kembali oleh Tim Roms untuk diserahkan kepada KKM Demikian pembahasan video pembelajaran kita kali ini Sampai bertemu di video pembelajaran lainnya Terima kasih telah menonton!